Pemirsa warga desa Cipanas Dusun Pangaruan Kabupaten Sumedang hingga saat ini konsisten mempertahankan tradisi memproduksi perkakas rumah tangga berbahan bambu. Perkembangan teknologi tidak menurutkan minat warga untuk memproduksi perkakas rumah tangga. Warga desa Cipanas Dusun Pangaruan Kabupaten Sumedang dari dulu bahkan hingga saat ini konsisten memproduksi peralatan rumah tangga dari bahan bambu. Produk yang dihasilkan diantaranya yakni boboko, asepan, hihid atau kipas, caping, dan peralatan rumah tangga lainnya. Kepala Dusun Pangaruan Ihun mengatakan warga sudah dari dulu membuat peralatan rumah tangga dengan menggunakan bahan baku bambu. Keahlian memproduksi didapatkan secara turun-temurun dari para orang tuanya terdahulu. Menurut Ihun, perkembangan teknologi tidak menurutkan warga untuk memproduksi peralatan rumah tangga dari bambu. Saya juga untuk menggali itunya dari turun-temurun orang tua mungkin tahun untuk tahun nyaman tidak terdeteksi gitu ya. Cuma kita sebagai anak muda ingin menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan itu di bidang anyaman. Ya sekarang kita cuma meneruskan yang mungkin kebetulan saya diangkat sebagai kadus itu tahun kemarin, nah baru berjalan satu tahun sekarang ini. Yang ada di lingkungan sini yang diproduksi yaitu Nyiru, Cecempeh, Ringkul, Boboko, Trash, Hihid, yang kalau bahasa Indonesianya itu Hihid dinamakan dengan kipas. Nah buat alat-alat rumah tangga yang banyak lagi yang lainnya. Sebagian warga biasanya membuat kerajinan atau peralatan rumah tangga dari bambu setelah pulang dari sawah. Diki Guntara, Bandung TV